Nah sahabat pemin yang dimana di episode kali ini kita mengetahui bahwa pertemuan antara Samsul dan juga Jepri pun sangat menuai ketegangan ya guys Jepri disini meminta maaf kepada Pak Samsul atas apa yang terjadi 18 tahun yang silam Namun disini Pak Samsul pun mengatakan dan menegaskan kepada Jepri bahwa tak semudah itu untuk meminta maaf kepada dirinya Karena tentu saja dia pun sangat begitu menderita dengan apa yang telah terjadi di 18 tahun yang lalu ya guys Keluarganya pun hancur berantakan dirinya di penjara bahkan cucunya saat ini harus mengidap sebuah penyakit yang tentu saja Dia juga kehilangan ibu dan juga ayahnya hal tersebut yang membuat Jepri dan juga Pak Samsul nampak bersikap begitu tegang Sehingga Pak Samsul tidak bisa memaafkan Jepri dan juga keluarganya begitu saja Bahkan kali ini setelah pertemuannya bersama dengan Pak Samsul Disitu Jepri pun selalu terpikir bahkan dia pun tidak konsen ketika berada di kantornya ya guys Disini Jepri pun selalu memikirkan apa yang dikatakan oleh Pak Samsul terhadap dirinya Dan bahkan Pak Samsul mengatakan apakah dia telah siap untuk menemui korban Yang dimana Jepri harus mengakui semuanya kepada korban tersebut yang lain itu adalah Nopia ya guys Nah sahabat mimin tentu saja kali itu Jepri tidak bisa berkata apa-apa ketika Pak Samsul mengatakan itu semua Bahkan disini Pak Samsul ketika akan pergi mengancam Jepri bahwa dirinya akan membongkar semua apa yang telah terjadi pada waktu dulu ya guys Hingga membuat Jepri pun nampak kelimpungan dan bingung memikirkan itu semua Melihat Pak Jepri yang terlihat begitu bingung memikirkan sesuatu Bahkan ketika meeting pun tentu saja Jepri tidak fokus Ben pun langsung saja keluar menemui Pak Jepri ya guys Yang dimana dia pun bertanya ada apa sebenarnya yang membuat Jepri nampak terlihat begitu murung Namun kali ini Jepri pun tidak mau menceritakan apapun tentang masalah ini Karena bagaimanapun ini adalah masalah keluarganya bersama dengan keluarga Nopia Yang sampai saat ini Jepri masih belum mengetahui Jika yang tertambrak 18 tahun silam itu adalah ayah dan juga ibu dari Nopia ya guys Namun dia pun selalu memikirkan tentang ancaman yang diberikan oleh Pak Samsul Sepertinya kali ini Jepri pun akan dalam bahaya ya guys Nah sahabat pemin kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari hanya di ECTP Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron takdir cinta yang diberikan oleh Pak Samsul Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron takdir cinta yang diberikan oleh Pak Samsul Saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron takdir cinta yang diberikan oleh Pak Samsul Terima kasih telah menonton!